Halo semua balik lagi yang berumput Peter cek salah satu keeper legend rasa ikonik nih rumput dona rumahnya dah lagi turun langsung demanin Peter cek Oke peter cek ini eh gimana bilangnya dia itu pemain yang secara statistik Oh jangan statistiknya dulu ratingnya lihat ratingnya malah 91 bahkan yang ikoniknya aja Max ratingnya cuma 92 gitu ketika di boosting 93 61 doang ya Aduh unik-unik uniknya karena dia ini kan keeper ya keeper itu memang enggak enggak banyak ratingnya tinggi yang rumput tahu yang paling tinggi itu cuman sampai 96 kayaknya itu pun Oliver kan ya Oliver kan Donnarumma Courtois apa yang lebih tinggi lagi coba kasih tahu rumput kau ada yang lebih tinggi lagi untuk rating seorang keeper Oke secara statistik ya keeper ya harusnya semua status goalkeepingnya bagus ya dari goalkeeping awareness kecing keliring Reflex sama Rich jadi kalau awareness itu kayak samalah kayak kayak defensive or satu offensive awareness ya respon seorang keeper terhadap pergerakan bola gitu jadi yang kayak dia geser-geser posisinya ke depan gawang itu namanya Gika kecing ya awareness kalau Gika kecing ya kecing ya artinya tangkep ya di seberapa sering si keeper mau nangkep bola kemudian Gika kliring tembut kekler bola biasanya Emang kalau yang defensive goalkeeper enggak begitu tinggi ya Gika kliring biasanya yang offensive goalkeeper kemudian Gika Reflex jadi namanya juga Reflex respon atau pergerakan si keeper terhadap bola atau tendangan orang dari pemain lawan jadi kayak gerakannya dia kalau mau nepis bola itu Reflex Gika Rich sesuai dengan artinya itu jangkauan tangannya keeper gitulah kayak seberapa jauh sih dia menjangkau bola yang kayak jauh banget gitu ke dia Hai nah dari statistiknya kayak hal yang terpenting dimiliki seorang keeper itu tentu tinggi badan kayak kecing clearing sama Ritz itu kan butuh tinggi badan banget walaupun semua 99 tapi tinggi badannya cuman 160 lah misalnya kan ya kurang juga gitu agak-agak nggak masuk juga gitu gitu kan tapi keeper itu juga dipengaruhi sama jam biasanya atau loncatan nasi petercek punya 79 jam Hai lainnya sih 99 ya untuk Gika goalkeeper 99 yang enggak 99 itu Gika kecing 98 Gika kliring 85 ini mah bisa memang memang agar rendasi untuk untuk seorang keeper di Gika kliring ya keeper keeper defensive ya Oke dengan gaya main defensive goalkeeper si Peter cek ini akan jarang maju tapi kita bisa majuin dia dengan dengan secara manual ya pakai pressing yang kebawah dia akan maju sebagai defensive goalkeeper rumput enggak merasa ada perbedaan signifikan ya dalam dalam hal menjaga gawang ya bedanya cuman kayak pergerakan aja kalau kayak bilangnya defensive goalkeeper lebih bagus daripada offensive goalkeeper itu enggak bener juga perbedaannya lebih ke permainannya aja kayak defensive goalkeeper kan jarang memaju kalau offensive goalkeeper kan bisa ketengah lapangan lari juga di mau gitu kayak kayak never misalnya kan dia mau banget tuh lari ke tengah lapangan aku selama rumput pakai si peter cek ini rasanya kayak punya tembok gitu di depan gitu kadang kadang kayak bagus banget tapi kadang biasa aja gitu kayak tembok tapi ada selak-selaknya gitu bisa lewat gitu cuman overall rumput merasa dia itu punya save save yang yang amazing yang kalau kita itu nyangka goal ternyata enggak goal atau nepis itu kayak enggak masuk akal gitu kadang peter cek begitu ini kadang-kadang dipengaruhi sama-sama tingginya yang tinggi banget 196 salah satu keeper yang cukup tinggi selain dia mungkin ada cortoa dan gandona rumah cortoa kayaknya paling tinggi 199 jadi selama rumput pakai ya lumayan enak lumayan lumayan aman gitu eh daerah pertahanan rumput lagi depan gawang rumput selama dia yang ngejagain tapi belakangan ini kayak sebulan dua bulan ini kayak kena nerf gitu loh atau banyak juga yang ngerasain kayak peter cek lagi kena nerf apa gimana agak kurang mainnya cuman di match ini ya di game ini peter cek bener-bener save the day buat timnya rumput bener-bener dari segi penyelamatannya dia luar biasa banget ini main sama musuh yang musuh juga pressingnya bagus ya presinya bagus markingnya oke kemudian boot up serangannya juga cakep ini kebanyakan nih selamat karena karena peter ceknya pakai rumput karena rumput pakai peter cek itu jadi memang peter cek itu walaupun sesak secara rating cuma 91 bukan artinya kita dia jelek ya memang rating keeper itu akan jelek selalu jelek kayaknya selalu rendah gitu ya memang karena dia kan unggulnya di goalkeeping aja gitu kalian coba lihat kayak rating kimik lah misalnya kimikan rating 100 tuh DMF terbalik 100 tuh tapi statnya merata semua kan semuanya kayak hampir hampir hijau biru gitulah kecuali di di goalkeeping ya kan ini kayaknya rumput musuh juga pakai peter cek musuh pakai peter cek susah juga di jebol musuhnya nih pakai peter cek deh di rumputnya ya main-main ini aja main crossing-crossing aja memang lagi senang main crossing terus Boston yang nyundul Oke best formasi atau best manager sih mungkin yang defensive lainnya rendah ya karena kan defensive goalkeeper itu enggak akan terlalu mau maju gitu jadi kalau defensive lainnya tinggi ada jarak antara keeper sama back jauh begitu ya kita mau nggak mau majuin dia secara manual ya bisa aja sih main di di pati dengan defensive yang tinggi cuman kita kayak harus effort lagi gitu loh oke harus kerja keras lagi buat memanual gitu nah ini lihat setnya kadang-kadang kayak gitu peter cek kadang-kadang save itu ajaib banget tapi kadang ya biasa aja gitu deh beberapa bulan ini rumput merasa dia kayak kena nerf gitu cuman dimasih ini bener-bener dia itu save the day dia rasa ikonnya kenapa rumput dia bilang rasa ikonnya kayak karena memang dengan ikonik momenya statnya nggak beda-beda juga banget saja nggak terlalu beda jawab lagi yang golkeeping ya kurang lebih sama aja enggak ada bedanya mempunyai yang punya peter cek itu ya baguslah yang punya legend aja sebenarnya cukup Oh mungkin pengen punya yang ikonik ya buat koleksi aja kali jadi peter cek punya enggak masa punya bagus enggak enggak punya enggak masalah Siden tindai rumput 8 per 10 karena beberapa bulan ini enggak tahu kena nerf banget enggak kayak biasanya sebagus dulu kayak dulu kan kayak op banget tuh peter cek tuh dulu sumpah peter cek itu salah satu kipra nyebelin gitu koma beramasi apapun main pusat tinggal mesi apapun pasti kipra peter cek call dulu ya tuh lihat save nya haha ngeri banget ya memang peter cek kayak gini kadang kalau memang sedang dibutuhkan save nya itu luar biasa save the day banget deh oke gitu untuk oh peter cek ya udah enggak banyak yang bisa dibahas karena memang peter cek ini Hai pada intinya adalah seorang defensive ballkeeper secara permainannya dia nggak terlalu maju kemudian status goalkeeping nya untuk status yang utama kayak awareness catching Reflex rich ya udah okelah segitu Maya walaupun gk kelirinya 85 ya udahlah ya enggak enggak terlalu ini banget sih soalnya di defensive ballkeeper juga kan jadi kalau kalian nanya dia bagus apa enggak bagus sebagai kipra bagus peter cek walaupun masukin sekolah utama enggak masalah bagus juga tingginya itu terus Reflex jadi ya reachnya dia itu bagus-bagus semua cuman kadang ada beberapa momen yang kayak gitu lagi-lagi kurang performa aja enggak tahu kenapa bisa begitu robot juga bingung karena juga di bisa ya keeper keeper yang kondisinya bisa selalu B tapi secara gameplay agak kurang gitu dulu kalian menghadapi musuh yang long bola harus agak hati-hati juga pakai keeper defensive ballkeeper ya kalau kalian bisa majuin dia sendiri secara manual enggak masalah enak-enak juga begitu ya ada rumput 8 persepuluh untuk peter cek salah satu keeper legend rasa ikonik bagus secara statusnya Oke enggak ada masalah gimana itu tadi kalian kalau yang nggak biasa pakai keeper yang defensive agak susah juga untuk ngontrol dia Oke jadi gitu Ayo dan rumput untuk si peter cek sampai ketemu di video selanjutnya ya bye bye